musik Warga Bojonegoro keluar jadi pemenang Lomba Kicau Nasional Gituvani pada minggu 7 Agustus. Alhasil burung milik Preser Frindo tersebut ditawar 100 juta rupiah. Di acara lomba yang digelar oleh Semed Gresi Group World Club itu, ia mengalahkan ratusan peserta dari berbagai kota, kabupaten di Indonesia. Frindo menyebut juara 1, 2, dan 2, 3 pada kategori dan jenis burung yang berbeda. Salah satu kunci kemenangannya adalah pada burung yang dibawanya, yaitu burung murai. Biasanya juga sering ikut lomba-lomba seperti ini? Sering masuk luar kota, pasti dapat juara ya. Gimana perasanya tadi mendapatkan juara? Ya sudah biasa mas jadinya ya, soalnya burungnya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Di antara yang sering juara harganya fantastis karena pernah ditawar kolektor semilai 100 juta rupiah, tetapi tidak dilepas. Sebagai pecinta burung yang sering juara, Frindo tidak jumawa. Sebaliknya, ia mendorong pecinta burung pemula untuk terus semangat dan sportif saat berkompetisi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lomba Selamat Hari Yadi menerangkan. Lomba kicau ini diikuti berbagai jenis burung seperti burung murai batu, kacer, tunca ijo, lovebird, kenari, hingga cendek. Selamat menambahkan, lomba kali ini digelar dalam rangka aniversari SKKBC sekaligus memperingati berdirinya pabrik semen kresik, serta hari jadi Republik Indonesia yang ke-77. Untuk total hediah yang dibagikan penyelenggara lebih dari 50 juta rupiah. Tersedia pula berbagai doorpress mulai burung, paket sembako, maupun berbagai souvenir menarik lainnya. Dari pertama komunitas cendet, komunitas murai batu, komunitas suca ijo, komunitas kenari, dan komunitas lobot bakter. Jadi kita melombakan 6 jenis burung. Satu lagi dari kacer, kita satu hobi, kita berangkat dengan semangat, berlomba dengan sportifitas, pulang dengan tersenyum, apapun hasil yang kita raih. Dari Tuban, Nur Halis dan penyikutan Bok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!